Doanya Rasulullah dalam sujud pada sholat Nisbu Saqban Itu mengandung banyak pelajaran Salah satunya itu Rasulullah saja merasa Tidak bisa menyembah Allah Sebagaimana mestinya Apalagi cuma kita Karena itu kan anak santri kan kadang-kadang Terkena penyakit Terkena penyakit rumongso Rumongso isoh Jadi Yang bila zaman ini Tak ada yang menikmati Karena mau dipuji-puji Pak Johari Terus berbulah santri itu Rumongso top Terutama santri mungkin Padahal Rasulullah sendiri itu Memberikan kita Pelajaran Fala kalhamdu hatta Segala puji bagimu Ya Allah Dengan pujian yang Hingga membuat murid Artinya itu Setelah Setelah mengaku tidak bisa memuji Allah Sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri Sebagaimana mestinya Maka Rasulullah mengaturkan Aku memuji-mu Beribadah kepadamu Sampai engkau itu Meskipun Meskipun Ibadah atau Menyembah Allah itu Tidak bisa semestinya Tapi Mengaturkan Pokoknya Mengaturkan ibadah Mengaturkan pujian Sampai engkau itulah Ya Allah Bukan sampai Sebagaimana mestinya Ya Allah Sampai engkau memaklumi Ya Allah Nah oleh karena itu Kita itu tidak boleh Tidak boleh Merasa sudah Menjadi orang baik Merasa sudah Beribadah Enggak bisa Kita itu Hanya bisa Melakukan yang Poli jenenge Yang diberikan Pertolongan Allah Untuk kita Dan kita pun Menyadari bahwa itu Sebenarnya tidak ada Apa-apanya Belum ada Apa-apanya Dibandingkan Semestinya Allah Disembah Nah lalu Nah karena itu Nek Bian tak kasih contoh Kita itu Di hadapan Allah Itu diajar oleh Rasulullah Sebagaimana kita Menghadapi seorang guru Yang memberi soal Dan kita semua Sebagai Murid itu Tidak bisa mengerjakan Tidak ada yang bisa Mengerjakan dengan benar Tetapi Sang guru itu Menghargai Daya upaya kita Meskipun Jawabannya Tidak benar Tapi Yang dihargai itu Daya upayanya Misalnya dikasih soal Matematika Rana Sengisah Mengerjakan Tapi Yang satu murid Mengerjakannya Berlembar-lembar Orek-orek Banyak sekali Pusing Sampai waktunya habis Yang satu Enggak Apa-ngapa Cuma orek-orek Siti Itu nanti Meskipun jawabannya Sama salahnya Atau sama tidak Tepatnya Tapi tentu nilainya Berbeda Nah oleh karena itu Karena kita itu Hanya bisa urek-urek Meskipun banyak Urek-ureke Anak kita Enggaya Guru kita marah Kamu itu Enggak bisa kok Enggaya Kamu kok Merasa bisa Merasa kayak Ibi jisi Sampai 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 Orek-Orek Ini Oke Kan Gitu Kurang lebih Seperti itu Logikanya